Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Negara kita seolah tidak pernah kehabisan talenta berbakat di dunia si kulit bundan, tak terkecuali pada posisi penjaga gawak. Nah, salah satu di antara banyaknya nama-nama yang pernah berdiri di bawah Mr. Scott Garuda, ada sosok Marcus Harrison. Eh, kalian pada tahu nggak nih? Di balik cemerlangnya keeper berkepala pelontes ini, ada likaliku kehidupan yang cukup keras yang dialaminya lho. Pada segmen kali ini, 90 Minutes akan membahas transformasi seorang Marcus yang pernah menyabet nominasi pemain terbaik Asia ini. Yuk kita simak tayangan berikut. And so, let's check this out. Tidak banyak yang tahu jika pesepak bola asal Sumatera Utara satu ini adalah seorang mu'alaf. Lahir dengan nama Marcus Harrison Riri Hina, kemudian resmi mengganti namanya pasca memeluk agama Islam, menjadi Marcus Harris Maulanda. Sejak masih kecil nih, pria berkepala pelontes ini ternyata tidak pernah berpikir untuk menjadi bintang lapangan hijau. Karena ia hanya beranggapan jika bermain bola, hanya sebatas hobi saja. Dan Marcus juga merasa tidak memiliki bakat di bidang olahraga. Tak seperti pesepak bola pada umumnya yang biasa memulai karirnya ketika masih belia, ia mengaku bahwa baru bergabung ke sebuah sekolah sepak bola ketika usianya sudah beranjak remaja. Ada hal unik nih guys. Ketika seorang Marcus bergabung terkenal sebagai salah satu keeper terbaik tanah air, ternyata posisi itu ialah yang paling ia hindari. Akan tetapi, pelatih di SSB Brandon Putra tiba-tiba menunjuk saya sebagai keeper cadangan. Mungkin karena memiliki postur cukup tinggi dibanding teman-temannya yang lain. Sebenarnya si Marcus Harrison merasa terpaksa. Namun, jika menolak, dirinya tidak masuk tim untuk bermain di turnamen SSB. Marcus pun kerap mendapat kesempatan bermain beberapa kali, tapi timnya asyap kali menelan kekalahan karena Marcus masih belum lihai memainkan peran barunya itu. Ternyata keputusan pelatih SSB saya membawa berkah. Sering berjalannya waktu, Marcus kian merasa yakin bahwa penjaga gawanglah posisi ideal bagi dirinya. Demi menambah pengetahuan untuk menjadi seorang keeper yang hebat, Marcus sering begadang menonton siaran langsung pertandingan Liga Italia di televisi. Maklum guys, internet masih jadi barang langka saat itu. Lantas berbekal tontonan serta kepercayaan diri yang dimilikinya. Marcus kemudian mengikuti seleksi PPLP Sumatra. Seakan tak pernah terbesit dalam benaknya sebelumnya, ia berhasil terpilih di antara dua keeper lainnya. Banyak pelajaran yang berhasil ia petik selama tiga tahun di pusat pendidikan dan latihan pelajar, hingga membuat seorang Marcus serisen terbiasa kerja keras meski jarang terpilih sebagai keeper utama. Setelah lulus, Marcus kemudian menjajal karir sepak bola di klub-klub amatir, mulai dari PS Elangka, PS KB Binjai, PS Batam, hingga akhirnya mencoba seleksi di klub idola saya PSMS Medan pada 2002. Sayangnya saat itu Marcus serisen gagal. Beruntung setelah ditolak, ia mendapat tawaran langsung dari manajemen Persir Raja Banda Aceh yang sedang menjalani pemusatan latihan di Medan. Tanpa pikir panjang, pria kelahiran 14 Maret 1981 itu langsung menerimanya. Setelah setahun membela Persir Raja, PSMS langsung meliriknya. Mungkin karena manajemen ayam Kinantan sudah melihat penampilannya yang cukup gemilang. Yang dimana Persir Raja pernah mengalahkan PSMS di kandangnya sendiri? Di Stadion Teladan Medan. Laskar Rencom sebenarnya ingin memperpanjang durasi kontrak keeper berkepala pelontos ini setahun lagi. Namun keinginannya membela klub impiannya sejak kecil sudah tidak terbendung lagi. Hingga manajemen Persir Raja akhirnya merastui kepergiannya. Meskipun berat, rasanya meninggalkan rekan setimnya di bumi serambi megah itu. Markus harus pergi demi mengejar karirnya. Ternyata kepindahannya ke skuad ayam Kinantan memiliki hikmah tersendiri bagi seorang Markus Harisan. Nah berkat hengkang, dirinya mampu terhindar dari bencana dasyat tsunami pada tahun 2004. Bahkan di antara 200 ribu korban jiwa akibat kejadian itu, di antaranya ada sosok sang sahabat, Irwansyah. Hmm, pasti sedih banget tuh guys. Perjuangan Markus bersama klub barunya bukanlah sebuah hal yang mudah. Datang sebagai keeper lapis ketiga, ia harus terus berjuang. Hasilnya berujung manis pada tahun 2006 yang dimana dirinya telah mendapat kepercayaan penuh dari pelatih kepala. Prestasi terbaiknya pun ia ukir. Di musim berikutnya dengan mengantarkan skuad ayam Kinantan, melaju ke babak vinal Liga Indonesia Super League. Namun harus puas berada di posisi runner-up lantaran harus takluk oleh Sriwijaya FC. Nah berkat penampilan konsisten, bersama PSMS membuka kesempatan bagi dirinya, membela timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Saat itu Markus Harisan bersaing dengan dua keeper ternama, Jen Ripitoi dan Feri Rotin Solo. Meski berstatus keeper ketiga, akan tetapi pelatih Ivan Kolev, memberikan kepercayaan kepada dirinya menjalani debut sebagai starter di laga ketiga melawan Korea Selatan. Ia walaupun kalah 0-1 di akhir laga. Sejak saat itulah, dirinya secara rutin dipanggil untuk mengawal Mr. Gawang Indonesia. Kala FF 2010, jadi salah satu momen tak terlupakan dalam karirnya bersama timnas Indonesia. Dihuni para pemain terbaik Indonesia di eranya. Markus dan kawan-kawan berhasil menembus final. Sayangnya mereka harus gagal membawa pulang juara setelah kalah agregat 2-4 dari Malaysia. Kegagalan ini cukup menyakitkan karena stat Garuda pada ajang itu dianggap terlibat mafia bola. Bahkan isu pengaturan skor baru muncul setelah beberapa tahun kemudian, dan begitu santar diberitakan di media-media nasional. Pas siapa gelaran itu berakhir, ia kembali fokus bersama Persib Bandung, klub yang dibelanya pada tahun 2010. Sebelum kembali ke klub yang membesarkan namanya, yakni PSMS Medan, setahun setelahnya. Kedatangannya kali kedua di kota Medan ternyata tidak berlangsung lama, sebab ia kembali hengkang ke beberapa klub lainnya di Indonesia, yakni Arema Indonesia, Persib Bandung, PSMS Medan, Persidavon Davonsoro, PSM Makassar, PPSM Magelang. Nah, klub terakhir yang dibelanya, yakni klub asal Timor Leste, yakni Asalam FC, sebelum memutuskan untuk pensiun. Setelah gantung sepatu, kabarnya sempat tak terdengar lagi nih, bahkan beredar kabar dirinya telah menjadi kader partai. Hal itu terlihat dari foto ID card partai miliknya, beredar luas di dunia maya. Barulah di tahun 2018, kabar mantan keeper andalan Timnas itu, muncul lagi sebagai pelatih keeper untuk AC United. Dan kini ia kembali dipercaya bergabung bersama Timnas, tapi dengan tugas yang sudah berbeda setelah Bima Sakti memanggilnya. Layaknya kisah perjalanan karirnya yang begitu naik turun, perihal kisah semara pemain ini pun hampir serupa. Di tahun 2010, pada masa kejayaannya sebagai seorang keeper, secara mengejutkan ia mempersunting artis cantik Kiki Amalia. Akan tetapi hubungan itu tidak berlangsung lama, karena satu dua hal. Namun kini Marcus bisa menikmati masa pensiunnya bersama keluarga kecilnya yang baru. Itu tadi lika-liku perjuangan seorang Marcus Harrison atau Muhammad Haris Maulana. Semoga saja ya, kembalinya ia ke dalam skuad Garuda, mampu memberi hasil positif, hingga memunculkan bibit-bibit penjaga gawang handal. Nah menurut kalian nih, mampukah seorang Marcus Harrison melakukan tugas barunya itu? Hmm, kira-kira bisa nggak ya? Jangan lupa tulis jawaban bu di kolom komentar. And see you! Terima kasih telah menonton!